Halo, kali ini saya akan kembali membahas cara atau langkah mengesahkan pernikahan siri. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa pernikahan siri memang sah secara syariat, namun tidak memiliki kekuatan di hadapan hukum negara. Itu artinya bahwa pernikahan siri sebenarnya tidak bertentangan dengan aturan agama, karena pernikahan ini juga memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh agama Islam. Yang mana syarat pernikahan di dalam agama Islam yaitu adanya kedua mempelai, kemudian wali, ijab kobul, dan dua saksi. Jika seluruh syarat itu terpenuhi, maka pernikahan tersebut dinyatakan sah. Kemudian muncul pertanyaan apakah setelah menikah siri masih harus melangsungkan akan jika ingin mengesahkan pernikahannya dan dicatat oleh negara. Dan jawabannya dapat ditemukan di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Merujuk dua aturan tersebut, pernikahan siri ini didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh seseorang dengan adanya wali, memenuhi rukun, dan syarat nikah, namun tidak didaptarkan di kantor urusan agama atau KUA. Lalu bagaimana langkah atau cara mengesahkan pernikahan siri tersebut? Langkah pertama yang bisa kita lakukan yaitu dengan mengajukan isbat nikah. Isbat nikah ini merupakan permohonan pengesahan pernikahan siri yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sahnya suatu pernikahan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Isbat nikah ini merupakan solusi hukum sebagai upaya memberikan nilai kepastian hukum atas perkawinan tersebut. Maka dapat diajukan isbat nikahnya ke pengadilan agama. Selanjutnya mengenai aturan isbat nikah. Isbat nikah ini diatur di dalam kompilasi hukum Islam dalam pasal 7 ayat 3. Isbat nikah dapat diajukan ke pengadilan agama sangat terbatas hanya mengenai hal-hal yang berkenaan dengan. Yang pertama, adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Kedua, hilangnya akta nikah. Ketiga, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya suatu perkawinan. Keempat, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Dan yang kelima, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Poin kelima ini bisa diartikan jika kedua belah pihak masih dalam status lajang atau dalam arti kedua belah pihak tidak terikat dalam pernikahan yang lain. Selanjutnya, prosedur dan tata cara mengajukan isbat nikah. Setelah menikah siri dan memenuhi ketentuan yang disebutkan tadi, kamu bisa mengajukan isbat nikah ke pengadilan agama sesuai dengan domisili atau tempat tinggal. Berikut ini adalah tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Langkah pertama, Anda sebagai pemohon meminta surat pengantar ke kelurahan sesuai dengan domisili atau tempat tinggal untuk keperluan isbat nikah di pengadilan agama. Langkah kedua, Anda meminta surat keterangan yang isinya menyampaikan bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA. Langkah yang ketiga, Anda bisa langsung mendatangi kantor pengadilan agama di wilayah tempat tinggal. Di sana, Anda bisa langsung menanyakan kepada petugas pengadilan agama. Langkah keempat, Anda nanti akan diarahkan untuk membuat surat permohonan isbat nikah. Untuk informasi mengenai isbat nikah lainnya, sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, silakan bisa Anda cek di link video di atas ini. Supaya tidak ketinggalan update informasi selanjutnya, jangan lupa untuk di-subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. Supaya mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video terbaru. Itulah informasi mengenai isbat nikah, proses, dan syaratnya. Intinya, pernikahan yang diakui di mata negara akan lebih baik untuk diri Anda dan keluarga. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!